Pemerintah DKI Jakarta akan kembali mengizinkan penjualan minuman beralkohol di minimarket. Hal ini terjadi bila Kementerian Perdagangan melonggarkan penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan A. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama merencanakan peredaran minuman beralkohol tipe A seperti bir akan diatur oleh Pernalama. Rencana ini menyusul paket diregulasi pemerintah yang merevisui peraturan Menteri Perdagangan tentang penjualan minuman beralkohol. Peraturan daerah Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memperbolehkan penjualan minuman beralkohol tipe A. Namun perda itu gugur karena peraturan Menteri Perdagangan pada April 2015 lalu yang melarang penjualan bir di minimarket. Peraturan mendak saat di Jabat Rahmat Gobel tersebut kemungkinan direvisi dengan adanya paket diregulasi ekonomi yang mendorong perubahan dan penghapusan peraturan yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut Ahok, dirinya masih menunggu revisi dari peraturan Menteri Perdagangan terbaru. Thomas Lembong. Ya kalau keurangan kepada kami maka yang berlaku adalah perda. Perda yang lama ya. Patokannya ikutin perda aja. Kan kita udah punya perda. Sebelum perlendak ada perda. Ya patokan saya, saya akan mengikuti peraturan daerah. Edizien yang baru sudah keluar pak kemarin. Dia kalau keurangan kepada kami maka yang berlaku adalah perda. Perda yang lama ya. Dan saya pasti masuk surga. Itu konyolnya orang Kristus. Itu ajaran Kristus itu agak konyol itu. Kalau Islam lebih realistis. Masih mudah-mudahan timbang-timbang mana mahala, mana dosa. Tapi orang Islam itu gak berani masuk surga pasti. Masih mudah-mudahan masuk surga. Lebih realistis. Gak tahu Tuhan masukin gua apa. Para Kristus ajarannya agak konyol. Pasti masuk surga. Dan gua hebatnya itu percayaan aja orang Kristus. Ini yang mati dulu. Dia kudemun. Aku mati hari ini masih masuk surga kok. Mungkin aku senang-senang aja. Kalau masuk surga ngapain lari. Itu konyolnya orang Kristus. Nggak siapain hutang. Nggak siapain kuasa. Nggak siapain apa. Percaya Yesus aja. Ini mau percaya Yesus masuk surga. Mati kayu salib dan nilu. Tuhan siapa yang ciptain gitu pintar. Cara konyolnya. Tapi dong kayaknya kami. Gitu. Ini siapa yang ciptain gitu gak mau masuk surga. Tapi aku percaya. Tidak ada mati aja. Kalau kamu kalian yang masih mudah-mudahan masuk surga. Hati-hati yang masih masuk surga. Luas. Bati dong. Karena saya agak ngacau. Makanya mau cek tuh kulis tuh. Anggama itu tuh. Macu. Agama itu racun. Buat orang-orang itu buang semua agama ini. Dan gawatnya aku sekolah gitu tinggi. Percaya mati ini. Aku percaya aku masuk surga. Itu yang gawatnya. Bapak saya mau menikah juga saya tanya. Bapak masih mau pertanyaan nggak? Cukup. Itu Bapak saya. Saya doa amat Tuhan. Tapi Bapak lebih panjangmu nggak cukup. Kamu punya cucu. Dan kamu tercukup. Bapak yakin nggak masuk surga. Dia diem. Itu yang cerita sama dia. Itu saya yakin. Bapak sampai surga. Adik kita udah jemput. Dia meninggal di bawah dua-dua setahun. Orang Islam udah begitu. Jadi saya percaya dia masuk surga. Dia udah tumbuh. Kalau Bapak masuk gelap. Terang itu. Itu Yesus jemput Bapak. Itu percaya-percaya nggak percaya. Ya udah. Percaya surga. Gitu aja udah. Mungkin ini ajaran Kristum yang paling. Kalau pakai maucetum yang pikiran. Yang paling menyesabkan kok Kristum yang ajaran itu. Kita maucetum. Orang mati nyanyi-nyanyi masuk surga. Gimana? Ajaran Kristum yang paling menyesabkan. Maka maucetum itu sebor sekali. Dia nggak bisa terima. Ajaran Kristum. Gimana percaya Yesus masuk surga? Gimana lu ajaran Kristum? Saya kasih tau orang. Saya agak kacau nih. Kok percaya yang itu? Kok itu agak kacau dengan gue nih? Makanya gue mau mati itu. Gue tumbuh nih. Gue tumbuh nih. Mati itu. Menari itu. Tapi saya tulis di pusana. Mati ada gue. Allah.